Anda sebagai salah satu milenial di Kabinet Indonesia Maju sebagai Wakil Menteri Perdagangan, nah ini bagaimana Anda menjawab keraguan mengenai kinerja kaum milenial itu sendiri? Ya, baik. Saya pikir memang yang namanya penilaian, opini ini sih wajar-wajar saja ya, setiap individu berhak untuk memberikan penilaian, memberikan pendapat, dan juga memberikan sikap. Tapi kan ujung-ujungnya kita lihat bagaimana ini pembuktian kepada masyarakat, kepada publik, melalui program-program dalam bentuk kebijakan yang mungkin dilakukan di kemitian terkait. Milenial itu menjadi penting, kenapa? Kalau kita lihat milenial ini orang yang suka ide-idenya, katanya ide gila gitu ya, dan kadang-kadang mereka bisa mempercepat proses gitu, tapi memang nanti di dalam birokrasi sendiri juga harus dibereskan, jadi jangan sampai nanti milenial ini punya ide-ide bagus, tetapi karena birokrasi kita belum berubah, akhirnya nanti yang kena KPK gitu loh, jadi harus ada diskresi menurut saya, jadi polisi-polisi harus bersifat diskresi, yang mana nanti mereka bisa melewat jalur itu, karena kalau enggak menurut saya lama, apalagi kalau mengatakan birokrasi diberesin dulu, wah jangan harap 2-3 tahun juga nggak akan beres. Bermanfaat yang namanya birokrasi di mana-mana hampir semua sama, mulai negara yang paling maju pun seperti itu, mempertikan proses ya, proses oriented ya, bukan hasil sebetulnya, karena memang tugasnya birokrasi seperti itu. Nah justru disinilah kita, makanya ini pentingnya ada posisi-posisi politik, seperti Menteri dan juga Wakil Menteri yang memang sebetulnya ditugaskan untuk mampu memangkas beberapa hal dan juga beberapa obstakel atau hambatan yang memang ditemui di dalam sebuah birokrasi. Ya mungkin robosan yang kami bisa lakukan adalah tentunya dengan memangkas mungkin contohnya ya, yang mungkin kita bicara soal teknis, ya proses-proses perizinan-perizinan atau mungkin hal yang sifatnya prosedural yang mungkin harus ditemukan dalam berbagai, apa namanya, ketentuan-ketentuan setiap peraturan atau regulasi. Terima kasih telah menonton!